Intro Setiap karakter yang ada di drama Korea memang punya keunikan tersendiri nih sob Seperti wanita dengan karakter periang, hangat dan bucin banget sama pasangannya Namun jangan salah, di drama Korea bukan cuma wanita yang bucin Ada juga kok, pria yang bersikap dingin, cuek tapi diam-diam perhatian banget nih Berbicara tentang bucin, bucinnya cowok memang gak ada obat sob Nah berikut ini adalah 8 drama Korea dengan aktor bucin Tonton video ini sampai habis ya sob Namun sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menaikkan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya Biar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Drama pertama dengan aktor bucin yaitu Crash Landing on You Bagaimana tidak di drama ini aksi Jong Hyuk kepada seri sangat manis Dan terlihat sangat natural nih sob Jong Hyuk pun selalu terlihat sangat perhatian dan selalu siap untuk melindungi seri nih sob Serial drama yang satu ini menceritakan tentang Yeon Seri Diperankan oleh Son Yejin yang merupakan anak konglomerat di Korea Selatan Suatu ketika, seri mengalami kecelakaan yang membuatnya masuk di daerah Korea Utara Ia lalu diselamatkan oleh Ri Jong Hyuk yang diperankan oleh Yoon Bin Yang merupakan seorang kapten tentara Korea Utara Dan dari sinilah kisah cinta yang manis ini dimulai sob Bucinnya kapten Ri Jong Hyuk ketika seri sudah kembali ke negaranya Namun Jong Hyuk menyusulnya walaupun harus melewati terowongan bawah tanah Wah memang ya, kalau udah bucin, pria bakalan melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya Berjumlah 16 episode, drama ini sudah ditayangkan sejak 14 Desember 2019 Hingga 2 Februari 2020 di TVN The King Eternal Monarch Serial drama yang satu ini menjadi drama Korea pertama yang dibintangi oleh Lee Min Ho Setelah keluar dari wajib militer pada 25 April 2019 lalu nih Yang sebelumnya, Lee Min Ho telah membintangi drama The Legend of the Blue Sea pada tahun 2016 silam The King Eternal Monarch bercerita tentang kekaisaran Korea Yang berusaha menutup pintu masuk ke dunia paralel Kisah dua dunia dan dimensi yang berbeda antara kerajaan Korea dan Republik Korea Selatan Di drama ini, Lee Min Ho berperan sebagai Lee Gun Yang merupakan seorang raja di kerajaan Korea Bertemu Jung Tae Yul diperankan oleh Kim Gowen dari dimensi lain Jung Tae Yul merupakan polisi wanita Korea Selatan Yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya Karakter Lee Gun di drama ini sudah bucin banget nih sob Dengan Tae Yul bahkan sebelum mereka bertemu Hal ini dikarenakan selama ini Dia mencari-cari sosok penyelamatnya di masa lalu Yaitu Jung Tae Yul Berjumlah 32 episode Drama ini sudah tayang sejak 17 April Hingga 6 Juni 2020 lalu Di SBS dan Netflix Serial drama yang satu ini menceritakan tentang seorang pimpinan pasukan khusus Yang bertemu dan jatuh cinta dengan dokter yang menjadi relawan di daerah konflik Yo Si Jin diperankan oleh Song Jong Ki Bertugas menjaga keamanan kota Ork Di sisi lain Kang Mo Yung diperankan oleh Song Hikyo Merupakan relawan yang bertugas mengobati para korban Dengan banyaknya situasi genting yang mereka hadapi bersama Kapten Yo dan dokter Kang mulai tertarik satu sama lain Dan bukan jadi rahasia umum lagi Jika Kapten Yo bucin banget nih sama dokter Kang Berjumlah 16 episode Drama ini sudah tayang sejak 24 Februari Hingga 14 April 2016 lalu di KBS2 Serial drama yang satu ini menceritakan tentang Kim Bokjo Diperankan oleh Lee Song Kyung Yang merupakan mahasiswi universitas olahraga Han Wol Yang memiliki bakat angkat besi sejak kecil Sementara itu Jung Jo Yoon diperankan oleh Nam Jo Yuk Merupakan atlet renang yang mengalami trauma Sejak gagal di ajang renang internasional Mereka berdua pernah bertemu saat masih kecil Dan kembali bertemu saat insiden yang terjadi di kolam berenang Seringnya bertemu membuat mereka mulai saling tertarik satu sama lain nih sob Di drama ini Jo Yoon merupakan tipe cowok bucin parah Dan gampang cemburuan nih sob Apalagi ketika Bokjo dekat dengan pria lain Berjumlah 16 episode Drama ini sudah tayang sejak 16 November 2016 Hingga 11 Januari 2017 lalu di MBC Strong Woman Do Bung Sun Drama ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Do Bung Sun Diperankan oleh Park Boyung Ia memiliki kekuatan super Yang merupakan kekuatan turun temurun dari keluarganya Sementara itu An Min Yook Diperankan oleh Park Yun Sik Merupakan seorang CEO perusahaan game Mereka berdua pertama bertemu Saat Bung Sun membantu sopir bus dengan menggunakan kekuatannya Yang membuat Min Yook sangat terpukau Kemudian mempekerjakan Bung Sun sebagai pengawal pribadinya Seiring berjalannya waktu Min Yook pun mulai tertarik dengan Bung Sun Begitupun sebaliknya Dan setelah berkencan Min Yook menjadi pria paling bucin dan gampang baper Dengan perhatian yang diberikan oleh Bung Sun Berjumlah 16 episode Drama ini sudah tayang sejak 24 Februari Hingga 15 April 2017 lalu di JTBC What's Wrong With Sekretari Kim Serial drama yang satu ini Menceritakan tentang sekretaris Yang memiliki keinginan untuk berhenti bekerja Kim Mi So diperankan oleh Park Min Yook Merupakan sekretaris yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya Oleh sebab itu Ia tidak memiliki waktu untuk berkencan Di sisi lain Bosnya yaitu Lee Yong Jun Diperankan oleh Park Seo Jun Merupakan seorang perfeksionis Ia sudah terbiasa dengan cara kerja Mi So Dan ketika sekretarisnya itu ingin berhenti Disitulah ia mulai merasa kehilangan Hal ini membuat Yong Jun begitu penasaran Dan mulai ingin mengenal Kim Mi So lebih dalam Lambat laun Keduanya mulai tertarik satu sama lain Yong Jun pun tetap berusaha mempertahankan Mi So Agar menjadi sekretarisnya Berjumlah 16 episode Drama ini sudah tayang sejak 6 Juni 2018 lalu di TVN So I'm a Reed and Antifan Bagi sobat drama Jangan sampai lewatkan drama yang satu ini ya sob Drama ini menceritakan tentang kehidupan idol Yang jatuh hati Dengan antifan Sehingga menjalin hubungan asmara Dalam drama ini Karakter yang diperankan Choi Tae Jun Bucin banget sob Dengan orang yang dulu membenci dirinya Dibintangi Choi Tae Jun dan Choi So Young Serial yang satu ini sudah ditayangkan Sejak 30 April Hingga 19 Juni 2021 Di Never TV Tomorrow With You Dijuluki sebagai ratu drama romantis Shin Min A akan beradu akting dengan aktor tampan Lee Ji Yoon Dalam drama ini Drama ini bercerita tentang Yo So Jun diperankan oleh Lee Ji Yoon Ia merupakan seorang CEO dari perusahaan Real Estate Yang dapat menjelajah waktu melalui kereta bawah tanah Sementara itu Marine diperankan oleh Shin Min A Ia merupakan wanita periang yang bekerja sebagai seorang fotografer Untuk menghindari masa depannya yang suram So Jun mendekati Marine dan mengajaknya menikah Dan karena masa perkenalan yang sangat singkat Kehidupan pernikahan mereka jadi penuh konflik nih sob Namun seiring berjahannya waktu So Jun mulai mencintai istrinya dengan tulus dan bucin banget nih sob Berjumlah 16 episode Drama ini sudah tayang sejak 3 Februari Hingga 25 Maret 2017 lalu di TVN Nah itulah tadi 8 drama Korea dengan aktor bucin menurut drama 2-2 Dari drama Korea yang sudah disebutkan tadi nih Apakah ada drama yang menjadi favorit kamu? Atau adakah drama yang lebih bucin lain menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar ya sob Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya